Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer Goodworm atau cacing darah adalah salah satu jenis cacing dari Gendus Glicera dengan nama ilmiah Glicera di Branchiata Dijuluki cacing darah karena kandungan hemoglobin dan protein besi merah porfirin yang ditemukan dalam darah mereka Selain itu, cacing ini memiliki fakta lainnya yang membuat kita takjub dengan apa yang dimilikinya Salah satunya, dia punya gigi logam lho, mau tahu info lengkapnya? Nah, berikut adalah 5 fakta tentang Bloodworm versi channel Hewan Populer Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Hewan Populer 5. Kepalanya berada di dalam tubuh Bloodworm memiliki keundikan yang terletak di bagian kepalanya Pada umumnya, kepala memiliki segmen tersendiri pada bagian tubuh Tapi untuk cacing darah, kepalanya berada di dalam tubuhnya Biasanya kepala ini akan keluar saat dirinya sedang terancam atau ingin poop Tapi justru kalian harus berhati-hati ya jika kepalanya sedang keluar dari tubuhnya Karena pada bagian kepala ini, terdapat 4 gigi tajam yang beracun Dan memiliki rahang kuat yang bisa membantunya dalam melumpuhkan makanannya Meskipun kepalanya berada di dalam tubuhnya Tetapi dia memiliki organ sensor yang sangat berfungsi dengan baik Yang disebut prostomium Organ sensor ini yang akan menjadi kode kapan kepalanya harus dikeluarkan Tapi saat hewan ini mengeluarkan kepalanya Tidak membutuhkan waktu yang lama Untuk memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya 4. Memiliki gigi yang terbuat dari logam Bloodworm termasuk dalam kategori hewan karnivora Hewan karnivora yang satu ini memiliki gigi yang unik Keunikan gigi dari cacing ini terletak dari komponen penyusun giginya Jika gigi kita tersusun dari komponen kalsium Tidak dengan cacing ini Gigi cacing darah ini mengandung komponen logam Para peneliti di University of California di Santa Barbara Dan Austrian Academy of Sciences Menganalisis gigi cacing darah menggunakan difraksi sinar X Mikroskop, elektron, dan teknik lainnya untuk menentukan kandungannya Nah dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kandungan logam dalam gigi cacing ini Adalah contoh pertama tentang pengendapan mineral tembaga terkontrol dalam suatu organisme 3. Gigitan yang beracun Ternyata gigi logam yang ada pada Bloodworm bisa menjadi senjata atau perlindungan diri hewan yang satu ini Yap, para peneliti menemukan bahwa logam yang ada pada gigi cacing ini memiliki lebih banyak peran yang struktural Salah satunya adalah dengan mengaktifkan racun Racun itu berada di ujung gigi yang sangat keras Dan dapat menembus jaringan molusca yang keras Kemudian menyuntikkan racunnya Selain itu, cacing darah dapat menyebabkan gigitan yang sangat menyakitkan Dan bahkan menyebabkan beberapa orang mengalami reaksi alergi Menurut Dr. Bjorn von Riemann Gen racun yang ada pada cacing darah memiliki keterkaitan dengan racun pada lebah dan tawon Nah untuk membuktikan hal tersebut Seorang petualang bernama Coyote Peterson Membuktikan bahwa gigitan cacing ini bisa berbahaya bagi para pengunjung pantai Atau penggemar mancing yang tidak curiga dengan cacing ini Yap, hasilnya jelas Kalau cacing itu menggigit jarinya Dan Coyote terlihat kesakitan Mungkin diantara kalian ada yang mau mestiin lagi? Silahkan dicoba ya 2. Memiliki Parapodia Boogom adalah cacing yang termasuk dalam kelompok policietes Atau cacing bulu yang dapat tumbuh hingga 35 cm Termasuk dalam kelompok cacing bulu Cacing darah memiliki banyak parapodia Dan itu terdapat di sepanjang sisi tubuhnya Parapodia pada cacing darah menyerupai bentuk bulu-bulu halus pada cacing laut Tapi ini ukurannya lebih pendek dan terbentuk dari gumpalan daging yang kecil Parapodia pada tubuh cacing darah berfungsi sebagai alat gerak dan respirasi 1. Bisa dijadikan obat Memang sih, bulu-bulu menimbulkan rasa sakit akibat gigitan dan racunnya Tapi dibalik itu ada sisi positifnya Sisi positifnya yaitu senyawa yang terkandung dalam racun cacing darah ini Bisa digunakan sebagai salah satu bahan obat Dimana untuk mendapatkan hal tersebut harus dilalui tahapan isolasi dan penelitian lebih detail Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Laken Campbell Bersama rekannya, ditemukan bahwa racun pada cacing darah berpotensi untuk digunakan sebagai pengembangan obat baru Seperti obat penghilang rasa sakit dan pengebatan untuk diabetes orang dewasa Yang sebelumnya telah dikembangkan dari racun siput kerucut Menurutnya, ini akan menjadi proyek mereka di masa yang akan datang Untuk membereskan tahapan penelitian racun Bloodworm Itu dia 5 fakta tentang Bloodworm versi channel Hewan Populer Nah buat kalian yang punya informasi atau fakta lainnya tentang Bloodworm Jangan lupa komen di bawah ya Untuk saling berbagi informasi dengan teman-teman yang lain Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini Agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari Hewan Populer Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya